Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara mengadakan Seminar Hasil Praktik Kerja Lapangan Tahun Akademik 2018-2019 Program Studi Ilmu Komunikasi PC Pumsu dan kuliah umum melawan hoax dengan komunikasi akal sehat yang menghadirkan Roki Gerung sebagai narasumbernya di Auditorium Paskasar Janal Umsu Rabu 23 Januari 2019 Menter lagi akan menyampaikan seminar hasil PKL-nya setelah kuliah umum dari Bang Roki Gerung nanti Bang Roki Gerung perlu kami perkenalkan kepada abang-abang semua Di sini ada Pak UF3, Pak Dr. Rudianto MSG Kemudian ada Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Nurharsana Nasution Kawannya Bang Lokot Nasution Kemudian ada Wakil Rektor 1, Pak Julpahmi Sorry, Wakil Dekan 1, Pak Julpahmi Ibnu Wakil Dekan 3, Akbar Adani Kemudian dosen-dosen Prodi Ilmu Komunikasi Saya berkunjung ke rumah akal sehat Jadi saya bukan tangguh di sini Saya juga anggota keluarga akal sehat Dan akal sehat itu Telah diawali Di suatu tahun 8 sekian Ketika seorang anak muda Umurnya belum 40 tahun Memilih untuk mendirikan Muhammadiyah Dan tidak memilih menjadi calek pada waktu itu Namanya Bro Ahmad Tahun Pada waktu itu dia Bro kalau sekarang Milenial pertama di Indonesia Jauh sebelum Indonesia merdeka Memilih untuk mendirikan komunitas berpikir Yang sekarang menghasilkan 186 universitas Universitas Jadi Anda bayangkan kalau akan tahan pada waktu itu Memilih jadi calek Tidak ada akal sehat di Indonesia Jadi investasi akal sehat itu justru dimulai oleh Muhammadiyah Kalau saya bikin rata-rata Satu universitas 7 ribu aja 200 kali Itu Ada 7 juta Pikiran Diolah oleh Muhammadiyah Muhammadiyah bukan segera memulai akal sehat Tapi juga memulai kesehatan manusia Dan rumah sakit di mana-mana Negara ini berhutang pada Muhammadiyah Karena 500 miliar Uang Muhammadiyah di BPJS Belum dibayar Jadi saudara-saudara Kalau 186 universitas 7 juta Anak muda yang bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah Kalau mereka berhenti berpikir sehari IQ nasional drops out Jadi Muhammadiyah berpikir Itulah fondasi dari demokrasi Saya agak kaget Waktu saya baca Statisi itu Bahwa Muhammadiyah Sekolahnya itu ada di mana-mana Nah hari ini saya ada di Satu lokasi Di mana kita coba Olah pikiran itu Dan kita upload Sebagai sumbangan kita pada Indonesia Kepada Memenangkan Indonesia Artinya penyelenggaraan akal sehat Cuma itu Soalnya Kalau Muhammadiyah berpikir Indonesia berpikir Kalau Muhammadiyah berhenti Menyumbang pada kesehatan Indonesia sakit marah setiap hari Jadi ada hubungan antara Keadaan ekonomi politik kita hari ini Dengan peran Muhammadiyah Jadi sekali lagi Saya berterima kasih Karena akhirnya Akal ketemu akal Dengkul ketemu dengkul Nah disini Ada 240 Pikiran Pikiran milenial Yang akan mempengaruhi Indonesia 10 tahun berdepan Kalau 240 IQ di ruangan ini Saya terutama dengan yang ada di DPR sekarang Asik mesin Kembalian mesin Dan itu diperlukan Anggota DPR baru Teman-teman saya Yang saya bikin-bikin vlog itu Saya jaminkan Mereka berhakal sehat 120% 120% itu backgroundnya Oke Terus terakhir Coba kasih sedikit komentar Terhadap Apa yang disesuai Tarih opini Apa yang disesuai Mekanisme pembuatan Kebijakan Dalam komunikasi politik Kita tahu bahwa Setiap upaya Untuk menghasilkan demokrasi Memerlukan Infrastruktur Perdebatan Karena demokrasi Bukan pemerintahan Rakyat Demokrasi itu adalah A government Of reason Suruh government By the people Jadi demokrasi Pemerintahan akal Melalui pemerintahan orang Karena memang Demokrasi dimaksudkan Untuk membatalkan Seluruh keampuan kekuasaan Yang dasarnya adalah Bermanisme Yang dasarnya adalah Klaim Bahwa Politik itu Diturunkan Kemah kota raja Sehingga Tidak ada perdebatan Jadi dari awal Demokrasi itu adalah Upaya untuk Mempertengkalkan ide Karena itu Setiap orang yang Ingin masuk dalam politik Dia mesti datang Pertama-tama dengan ide Dengan dikasih Dengan kuatkan Dan ide itu adalah Ide dia Ide yang potentik Bukan ide yang Divisikan oleh Tim Sukses Bukan ide yang Disodorkan dalam bentuk Penamanya checklist Isis-isis Silahkan berdiri disini Supaya Ini Hidup ya Oke Oke saya disini Karena Tapi Ini contekan saya manis ya Ada upaya untuk Menghentikan Sistem politik Feodal Kerajaan Pindah ke sistem Demokrasi Jadi Cafe Dari dulu Disebut sebagai Ruang publik Karena disitu Orang bertengkar Tentang ide Jadi Anda mesti lihat The social origins Dari yang disebut Cafe Society Masyarakat cafe Adalah masyarakat Yang Abad 18 Adalah masyarakat Politis Kalau Anda belajar Komunikasi Bersama komunikasi Ada orang yang namanya Jürgen Habermas Yang menulis Banyak tentang Apa yang disebut Public sphere Ruang publik Dan kita disini Sering diselakikan Soal ruang publik Itu adalah Ruang terbuka Di depan Monas Di belakang istana Di istana Bogor Segala macam Public sphere Itu adalah Ruang pikiran Ruang perdebatan Dan itu disebut sebagai Public sphere Ini kalau disitu abstrak Bukan sesuatu yang Konkret Yang publik itu namanya Public space Beda dengan Public sphere Sphere artinya Kemampuan untuk Mengabstrakkan sesuatu Dalam upaya Untuk mempertengkar Dan yang kita ingin Itu sekarang adalah Public space Tersedia Tapi public sphere Dikendalikan Secara hegemonik Oleh istana Itu yang Saya kritik Kalau misalnya Soal 212 Kemarin Dianggap Bahwa saya Membelar 212 Saya bilang enggak Saya enggak Membelar 212 Saya membelar Hak saya Untuk menerima Informasi Tentang 212 Yang jutaan Orang ada di bonus Jadi saya Membelah hak saya Yang dikebiri Oleh informasi Yang dikendalikan Oleh sana Jadi Seringkali orang Berfikirnya Gampang Kayak itu Sonor Rocky Gerong Itu Pro 212 Saya enggak Pro 212 Saya pro Kebebasan Untuk menyampaikan Informasi Mau 212 Ini 1 3 4 1 4 Gak ada urusan Tapi itu yang penting Karena begini Ini perkataan 212 Diucapkan Seolah-olah Bangsa ini Dibelah You pro 212 Atau enggak Pro 212 Faktanya 212 itu Menimbulkan Sensasi Bahwa Ada ruang Politik Yang tertutup Ada komunikasi Seperti yang tertutup Karena selama ini Hak saya Untuk memperoleh Informasi Yang tidak lagi Siap peroleh Dari media Media publik Karena media publik Sekedar menjadi Proster pemerintah Menjadi Fumas pemerintah Saya memperoleh Informasi Yang otentik Memperoleh Komunikasi Komunikasi yang bebas Sampai Yang disebut Ideal speech Cretion Lampil Komunikasi Undistorted Komunikasi Dan Justru Dari WA Emak-emak Jadi Anda Lihat bahwa Politik Indonesia Sekarang Beredar Beredar melalui Jari Jari Emak-emak Itu Yang saya ingin Katakan Bahwa Patrik Spir Pindah Dari Para jurnalis Ke jari Emak-emak Jadi siapa yang disebut Jurnalis publik hari ini Ya jari Emak-emak Jurnalis terbaik hari ini Adalah Jari Emak-emak Karena disitu Tidak ada distorsi Kalau dia mau ngomel Dia ngomel aja Dia mau bahas isu Dia mau bahas isu Disitu Jadi Kita Kalau kita Ngomong serantan Hoax Saya mau Usul dulu Asbabun usul Dari hoax itu Supaya jangan Setiap kali Saya kasih Contoh yang lebih konkret Saya dituduh Menyebarkan hoax Rata serumpai Sampai sekarang Saya bilang Ratna itu Teman saya Kenapa Seberapa Saya cek ke siapa Itu teman-teman saya Ya cek ke temannya Tapi saya gak percaya lagi Jadi Hoax artinya Sesuatu Yang kemudian Dibatalkan Oleh Klarifikasi Ketika rata Klarifikasi Maka Orang anggap Oke Ratna berbohong Awalnya itu bukan hoax Saya gak mungkin Kalau ibu saya berbohong Kalau ibu saya ngomong Saya mau klarifikasi ke siapa Kualitas informasi Yang datang dari sumber pertama Pasti bukan hoax Dia jadi Hoax ketika ada Pembanding Tapi kalau ada Pembanding Itu bagaimana Jadi itu soalnya Jadi kita mesti Rawat dulu Definisinya apa Hoax terbaik hari ini adalah Datang dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Soal Pembebasan Itu hoax Itu hoax Karena dibantah oleh Menteri Jadi bayangkan Di saatnya Kayak itu saya terus Soalnya bilang bahwa Sumber hoax terbaik itu Istana Karena mereka punya peralatan Untuk berbohong Kalau dia bukan hoax Pasti Berita itu Tidak akan dibantah Dari dalam dirinya sendiri Jadi sumber pertama Justru membantah Isi berita itu Yang dikomunikasi oleh Presiden Dinyatakan Kerasa busuk oleh Miranto Karena itu Intinya kan Karena itu Kita balik lagi Siapa Membuat hoax terbaik Yang mereka yang punya kepentingan Untuk mengendalikan OPM Republik Saya punya kepentingan apa Dengan OPM Republik Saya punya kepentingan Untuk membersihkan Defect Karat Bias Hegemoni Itu adalah tugas Setiap warga negara Yang berakal Saya katakan Membersihkan Nah hoax itu Dimulai sebetulnya Kata hoax itu Pertama-tama Dimulai Jadi heboh Justru di dalam Dunia akademis Bukan di dalam Dunia Politik Ketika seorang fisikawan Namanya Alan Sokal Pada suatu waktu Mungkin awal tahun 80 Atau 90 Dia menulis Di sebuah Jurnal Yang sangat Kredibel Di bidang Social Sciences Dengan Maksud Untuk Menguji Apakah Redaktur-redaktur Di situ Pengelola Jurnal itu Mampu Untuk Menemukan Ide dasar Dari tulisannya Atau tidak Tapi Karena si penulis ini Terkenal Artikelnya Diloloksin Terbitlah itu Belakangan Alan Sokal Yang saya tulis itu Adalah Omong kosong Sebetulnya Dia hanya ingin Meledek Buat dunia Akademis Selingkari Terpaku Pada Figur Seseorang Kalau dia udah Profesor Maka Editor yang bilang Lolos Matanya Kalau Nanti sumbernya Dianggap Sungguh Publik Maka Pemimpin Redaktur Ini hoax Awalnya Ada Ujian Tentang Truth Secara Metodul Rukis Yang itu Terkenal disebut Alan Sokal Hoax Di dalam Sejarah Ilmu Komunikasi Jadi Hoax Pertama-tama Dimaksudkan Untuk Menguji Mainstream Public Opinion Ini Fungsinya Positif Karena Dikendalikan Informasinya Kita Coba Uji Dengan Menerbitkan Pijiran Alternatif Belakangan Itu jadi Problem Karena Pengendalian Opini Publik Itu Justru Dari Pemerintah Jadi Hoax Itu bukan Soal Di dalam Komunikasi Politik Dukun-dukun Masa lalu Itu Dikin Hoax Ya Karena Metodenya Satu Contoh Lain Di Maserali Ada Gunung Namanya Blue Mountain Gunung Gunung Itu disebut Gunung Biru Karena Langitnya Selalu Biru Saya pernah Kempi Dari Justru Di Jurang Dasar Jurang Itu Gunung 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 Itu Kira-kira Ya Dua Satu Setengah Jam Dari Sydney Gunung Itu Gunung Ini Gunung Kalau Gini Politis Gunung 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 Itu Di Sebelahnya Ada Tiga Bentukan Alam Yang Seperti Wajah Perempuan Putri Karena itu Sebut The Three Sisters Di Samping Gunung Blue Mountain Ada Patung Bentukan Alam Three Sisters Di Dalam Mitologi Aborigin Di Australi Waktu Terjadi Perang Suku Seorang Kepala Suku Menyerang Suku Yang Lain Tersebut Raja Kelompok Itu Menyerang Raja Yang Lain Raja Ini Punya Tidak Putri Dia Bila Bapak Serang Saya Karena Saya Pasti Menang Tapi Saya Takut Nanti Putri Saya Luka Dan Itu Dia Minta Dukun Dari Kerajaan Untuk Menyikir Putri Itu Sementara Dijadikan Batu Luru Nanti Kalau Menang Ya Dijukkan Lagi Dan Memang Raja Ini Menang Dia Bisa Menang Lawannya Tapi Sihanya Dukunya Terbunuh Jadi Jadilah Simbon itu Sebagai Kesalahan Analisis Karena Dia Yakin Bahwa Dia Pasti Menang Dukunya Terbunuh Saya 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 Tahu Apa Nasihat Dukun Istana Sehingga Elektabilitas Jokowi Terbunuh Itu Menyebabkan Raja Di depan Monas Itu Sekarang Gamang Berupaya Untuk Memperlihatkan Bahwa Statistik Tidak Hilang Begitu Karena Itu Offensif Raja Offensif Menandakan Dukunya Sebenarnya Terbunuh Jadi Ada Distorsif Dalam Komunikasi Dengan Seolah-olah Tidak ada Apa-apa Tapi Kita Tahu Bahwa Kegerisahan Itu Tidak Mungkin Ditutupi Dengan Cara Kita Membaca Penampilan Publik Dari Pembantu Pemutu Presiden Termasuk Wiranto Jadi Mereka Yang mengamati Opini Publik Anak Masuk Komunikasi Bisa Baca Seniotik Apa Di Belakang Frasa Grasa Grusuk Itu Kepada Siapa Itu 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 Jadi Antitesis Itu Keluar Dari Dalam Tesis Bukan Diajukan Dari Luar Tesis Itu Itu Juga Salah Banyak Profesor Yang Salah Menuruti Hegel Jadi Keadaan Endogen Dari Sebuah Sistem Akan Memproduksi Antibodinya Nah Itu Kemudian Dia Sehat Dengan Sebenarnya Enggak Perlu Ada Suntikan Dari Luar Itu Dialektika Hegel Kenapa Begitu Kalau kita Bayangkan Tubuh kita Bisa Sembuh Sendiri Tanpa Obat Karena Tubuh Dirancang Untuk Menyebuhkan Dirinya Sendiri Dengan Fasilitas Sel Apok Apoktosis 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 Sel Manusia itu Dirancang Untuk Membunuh Diri Bila Dia Mengalami Kerusakan Supaya Itu Menimbulkan Dialektika Si Anak Akan Dengar Begini Iya Tapi Cembong Juga Kenapa Cembong Bisa Ikan Gak Bisa Tapi Cembong Bisa Pak Presiden Terganggu Apa Benar Cembong Bisa Ada Dialektika Antara Guru Dan Nuri Kan Itu Fungsi Dari Komplikasi Dua Kalah Kalau Presiden Tersibung Ya Pasarnya Kemampuan Untuk Berpikir Cepat Kalah SMP Tapi Poin Saya Adalah Timpung Karena Itu Cara Mencerahkan Bangsa Pendiri Bangsa Kita Menginginkan Kita Punya Pikiran Kritis Bukan Jadi Penghapal Jadi Bangsa Penghapal Si Presiden Menurut Mungkin Bilang Ya Anda Benar Cembong Bisa Tapi Jelaskan Kenapa Cembong Bisa Ikan Tidak Bisa Timpul Lagi Dialektika Si Anak Berpikir Keras Si Anak 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 Terpaksa Bila Pak Presiden Kasih Saya Waktu Lima Menit Presiden Oke Saya Tunggu Jawaban Anda Anak Telfon Ibunya Ibu Mengapa Ikan tidak bisa Manjat Pohon Mengapa Jawa Bisa Ibunya Lagi Jualan Di Pasar Medan Nah Kau Ganggu Aku Aku Lagi Bisnis Anak 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 Ini Pertanyaan Presiden Tolong Bantu Aku Tanya Sama Ayah Anak Anak Tanya Ayah Kenapa Ikan Tidak Bisa Naik Pohon Jangan Bisa Anak Anak Langsung Tidak Bercanda Ini Pertanyaan Presiden Ayah Panik Hanya Sebentar Ya Saya Lagi Mimpi Ratat Di Komisi Tiga DPRD Akhirnya Anak Bila Oke Kalau Tanya Kepala Sekolah Kepala Sekolah Maaf Nah Itu Memang Tidak Ada Di Kurikulum Kami Untuk Mengajarkan Teori Dasar Kimia Misalnya Adesi Kohesi Untuk Mengajarkan Fisika Dasar Gaya Grafitasi Jadi Kepala Sekolah Memang Kamu Tidak Bisa Jawab Karena Tidak Ada Di Kurikulum Lalu Bagaimana Kata Si Anak Saya Ditung Presiden Di Pemimpin Lagi Kepala Presiden Sesuanya Nanti Saya Telepon Lentri Biar Telepon Lentri Ingat Selama Anak Itu Berkunjung Dan Bicara Dengan Ayah Dan Ibunya Dan Berada Sekolah Itu Ada Kamera Itu Di Kamera Mahasiswa Mahasiswa Komunikasi Usu Karena Lagi Praktek Lapangan Mahasiswa Usu Ya Usu Ya Usu Di Atas Usu Ya Kan Usu Buat Bidik Sebenarnya Begini Ya Pasti Bender Itu Nyijin Ke Ayah Ayah Saya Teruskan Ya Toksanya Kepulau Sekolah SD Telepon Menteri Pak Menteri Di SD saya Ada Pak Presiden Dan Mengajukan pertanyaan Dan Anak Ini Saya Protes Dan Saya Katakan Menterinya Kerajaan Iyah Kami Sadar Bahwa Seharusnya Mulai Dari SD Sudah Dianjarkan Filsafat Dan Logika Berfikir Menteri Bila Menteri Saya Bertanggung Jawab Karena Itu Tolong Kasih Handphone Saudara Pada Pak Presiden Pak Presiden Saya Menteri Pendidikan Saya Minta Maaf Karena Pertanyaan Pak Presiden Tidak Bisa Dijawab Bukan Karena Kesalahan Itu Kesalahan Kurikul Dan Saya Menteri Pendidikan Bertanggung Jawab Oleh Karena Itu Mulai Dari Saya Mengundur Dari Sebagai Rasa Bertanggung Jawab Itu Namanya Karena Menterinya Dari Mohamadiyah Dia Sadar Etika Dia Bukan Mohamadiyah Dia Mata Terus Tidak Yang Berhampung Saya Anak Raja Dan Presiden Yang Mengangkat Saya Jadi Anak Kepala SD Jadi Itu Walaupun Menteri Tau Ini Bukan Kesalahan Saya Tapi Ada Etika Di Dalam Public Opinia Itu Yang Gak Ada Di Kita Seolah Ada Demokrasi Tapi Cuma Dulu Bengkak Kalau Harga Tomat Naik Satu Euro Padahal Perdana Menteri Jamin Gak 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 Harga Tomat Begitu Pes Bocorkan Tomat Naik Satu Euro Perdana Menterinya Turun Mundur Ini Presiden Sudah Berpohong Berkali-kali Tentang Harga Pangan Dia Pihak Alasan Macem-macem Dan Pes Itu Namanya Pertanggung Jawaban Etika Publik Jadi Sekali Lagi Hoax Terbesar Adalah Pengendalian Opini Publik Dan Kemampuan Itu Ada Pada Kekuasaan Jadi Saya Mau Katakannya Kita Dilatih Untuk Berfikir Teoritis Berfikir Metodis Karena Itu Saya Katakan Tadi Kalau Anda Mahasiswa Anda Harus Menggeleng Karena Bisa Profesor Terakhir Profesor Fisika Misalnya Pagi-pagi Ini Datang Kampus Ngajarin Tentang Teori The Theory Of Everything Dari Stephen Hawking Dia Sok Tau Ngajarin Padahal Anak Didiknya Dia Mahasiswa Tadi Malam Pulang Malam Karena Cek Cok Semua Pacarnya Maka Dia Tidak Pulang Tempat Post Nongkrong Di Cafe Yang Buka Sampai Jam 2 Pagi Internet Gratis Dia Buka Situs Terakhir Dari Journal Nature Misalnya Atau Scholar Scientific Apa Di Amerika Dia Temukan Stephen Hawking Telah Merubah Teorinya Tentang Desain Smart Desain Atau Intelligent Desain Si Profesor Sudah 2 minggu Tidak Buka Journal Itu Lalu Si Mahasiswa Lagi-Bagi Dia Dengar Wah Profesor Saya Kok Tolong Ya Karena Ilmu Berubah 8 jam Setiap 8 jam Ilmu Kota Merubah Profesor Ketinggalan Pengetahuan 2 minggu Mahasiswa Itu Tidak Sengaja Buka Justru Karena Di Pacarnya Ini Mahasiswa Dipintar Berbesarnya Tapi Dia Tidak Mungkin Menggelen Dia Dia Tidak Dihuruskan Ternyata Kekacauan Dan Demokrasi Harusnya Dia Menggelen Supaya Eh Pak Profesor Anda Salah Bila Pak Profesor Tunggu Aja Pak Profesor Saya Baru Baca Profesor Terima Kasih Saya Belajari Nanti Dibu Depan Saya Perangkat Itu Namanya Pedagogi Di Dalam Dintah Wanda Ini Muhammadiyah Mendahului Amin Inisiatif Untuk Mengingatkan Bangsa Ini Bahwa Mengamati Alam Semesta Tidak Mungkin Dihalangi Karena Koneksi Kita Dengan Alam Semesta Itu Dari Awal Adalah Koneksi Natural Kalau Dikatakan Apakah Kita Mengobservasi Alam Semesta Tidak Alam Semesta Mengobservasi Kita Dan Kita Mencatat Hasil Observasi Alam Semesta Terhadap Kita Melalui Peralatan Ini Nah Peralatan Ini Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Pentingnya Kalau Logik Kita Tidak Bekerja Untuk Menafsirkan Jadi Selalu Ada Kegiatan Buah Dalam Universitas Itu Membaca Dalil Menafsirkan Dalil Supaya Pengatuan Terima kasih Di undang Di sini Dengan Pesan Bahwa Bertumbuh Pikiran Dengan Metode Memadiyah Menumbuhkan Harapan Bahwa Milenial Di depan Itu Akan Bisa Dirawat Oleh Akal Pikiran Kampus Dan Kampus Muhammadiyah Ada Di 186 Universitas Dengan Jumlah Populasi Mahasiswa Mungkin 7 Juta 8 Juta Tapi Yang Poin Saya Adalah Konsistensi Muhammadiyah Untuk Merawat Akal Bangsa Ini Melalui Kurikulum Melalui Ruang-ruang Kelas Ruang Seminar Seterus Membuat Kita Harapan Tentang Masa Depan Indonesia Yang Lebih Dengan Cara Kita Memenangkan Terima kasih Potong Kelima Tentang Umsu Apa Komen nya Umsu Umsu Itu Tanpa Memerlukan Persiapan Panjang Lebar Dia Bisa Mengundang Siapapun Dan Bicara Apapun Disitu Jadi Persiapan Kisi Kisi Jadi Umsu Itu Anti Kisi Saya Saya Hadir Di Rumah Akal Pikiran Tidak Ada Orang Yang Menghina Akal Pikiran Dia Akan Terlibat Dalam Pembicaraan Antara Mereka Yang Berakal Pikiran Jadi Itu Impresi Saya Pertama Ya Oke Ya Tadi Tadi Saya Menyai Kuliah Tentang Hoax Dan Politero Hoax Itu Tiga Tujuh Orang Mengajukan Pertanyaan Tajam Pertanyaan Yang Membuat Kita Berpikir Apakah Benar Bahkan Saya Mesti Mayakinkan Benar Tidak Teori Saya Tentang Hoax Tapi Karena Ada Proses Tanya Jawab Maka Semua Yang Kabur Jadi Terang Jadi Masalahnya Tanya Jawab Interaksi Pertemuan Pikiran Itu Yang Utama Daripada Rapat Lapangan Partai Politi Siapa Kita Kita Siapa Segala Macam Dalam Upaya Untuk Bikin Apel Sejaga Segala Macam Yang Mesti Disiaga Otak Bukan Tubuh Acara Ini Dihadiri Oleh Wakil Rektor 2 Akrim SPDI MPD Wakil Rektor 3 Dr. Dianto SOS MSI Dekan Visip Dr. Arifin Saleh SOS MSP Sivitas Akademika Dan Sebanyak 240 Mahasiswa Mahasiswi Visip Umsu Umsu Yaitu Unggul Cerdas Termasai BAS 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 BAS